Kayaknya tahun ini Viltrox bakal punya banyak pilihan lensa yang semakin racun lagi dan gue yakin kalian gak boleh sampai ketinggalan. Halo semuanya, selamat datang di channel Lensya Media dengan gue Erwin dan pada video kali ini gue pengen bahas beberapa jajaran lensa Viltrox yang diklaim bakal datang di masa mendatang berdasarkan roadmap yang gue lihat di website rumor. Tapi beberapa kali roadmap ini udah sering muncul juga di website rumor dan kemarin-kemarin sih cukup akurat. Jadi kita akan berharap yang ini lumayan akurat juga. Tapi informasinya gue rasa lumayan oke juga buat kita bahas dan buat kalian simak sehingga lensa-lensa ini bisa masuk ke dalam radar kalian karena gue yakin ini lensa yang bakal racun banget dan kalau misalkan nanti udah available dengan harga yang sangat menggoda ya sebisa mungkin kalian adalah yang pertama langsung sikat gitu ya sebelum karena gue yakin lensa-lensa Viltrox juga biasanya gitu nanti batch 1 udah langsung habis duluan dan ya buat kalian yang udah mantau jauh-jauh hari gue rasa bakal dapet privilege buat nyobain duluan. Dan sebelum masuk ke pembahasannya gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto bulanan dan di bulan Februari ini lombanya berhadiah kamera mirrorless Fujifilm XT30 dan buat temanya sendiri itu Imlek jadi kalau kalian di bulan Februari ini mungkin masih ada dekor-dekor Imlek gitu kan atau kalian pake foto-foto kemarin abis acara Imlek kan itu juga boleh banget selama fotonya foto masih baru diambil bulan Februari ini dan ya tinggal kalian submit aja dan untuk lombanya sendiri ini Powered by Preset Creature kita yang merupakan preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini karena udah Powered by EA yang bisa auto-select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. kalau misalkan kalian udah punya presetnya kalian bebas buat ikutan lombanya lagi, lagi, dan lagi karena kita rencananya setiap bulannya lombanya ada terus tapi buat kalian yang belum punya kalian bisa pake kode voucher lomba foto buat dapet diskon 300 ribu rupiah cek video announcement kita buat tau ketentuan lengkapnya oke, masuk lagi ke pembahasan lensanya ini harusnya videonya gak terlalu panjang juga karena kita berlandaskan pada sedikit roadmap yang ada dibocoran di website fujirumors.com aja jadi ini ada 4 lensa yang dibocoran di sini tapi ada beberapa pembahasan yang sebenernya agak aneh dari lensa-lensa ini ya jadi kita lihat dulu aja ini ada lensa Viltrox 40mm f2.5 lalu 56mm f1.7, 16mm f1.8 dan juga 135mm f1.8 jadi gue itu sebenernya ada komunikasi dengan orang Viltroxnya langsung juga yang di Indonesia gitu ya tapi dia gak memberikan banyak informasi yang cukup jelas juga seputar roadmap ini cuman kata dia ada beberapa bukan beberapa lah ada lensa yang agak asing dia sendiri belum denger gitu ya jadi balik lagi informasi ini mungkin jangan langsung ditelen mentah-mentah tapi beberapa informasi itu ya katanya lumayan bener juga tapi gue tidak bisa bilang yang mana karena mungkin pembahasan tersebut cukup disclose juga gitu ya cukup rahasia tapi ya kita berdasarkan dari website rumor ini aja dan beberapa menurut gue informasinya lumayan akurat karena didukung beberapa informasi-informasi lain juga gitu ya kayak rumor pada umumnya oke pertama kita masuk aja lensa 40mm f2.5 nah ini menarik karena awalnya gue lihat di yang kalau kalian yang warna hitam ya si roadmapnya ini 40mm f2.5 dia akan available untuk E, Z, dan juga X gitu ya cuman sebelumnya tuh dia udah ada rumor juga rumornya ini bentuk bocoran foto yaitu adalah 40mm f2.5 dengan FE nah FE ini kalau lensa Viltrox FE gitu ya dan lensa-lensa lain juga FE ini biasanya menandakan full frame E-mount gitu ya gue gak tau kepanjangannya FE apa tapi biasanya FE ini dipake untuk lensa full frame Sony gitu E-mount dan itu memang terjadi juga karena foto bocorannya tuh mirip dengan lensa ini yang udah available 20mm f2.8 FE cuman ya kalian bisa liat yang 40mm tulisannya 42.5 FE gitu jadi gue yakin 40mm ini sebenernya lensa full frame lensa full frame murah kayak si 20mm ini dan gue gak yakin dia bakal available untuk X-mount karena ya buat apa gitu orang dia punya image circle full frame lu bikin buat X-mount buat apa gitu rasa viewing angle-nya pun akan berbeda karena akan kepake di crop banget gitu ada image circle yang terbuang jadi buat apa gue yakin gak akan hadir buat Fujifilm X-mount kayak yang dituliskan di gambaran roadmap-nya ini jadi gue lebih yakin dia untuk E dan juga Z gitu ya untuk jajaran mirrorless full frame tapi gue rasa bakal menarik karena itu berada di ranah yang low budget kalau kalian lupa lensa ini 20mm ini adalah lensa paling recommended di harga 2,5 juta lensa full frame 2,5 juta gambarnya tajam, autofocus bagus dan warnanya pun bagus gitu ya jadi ini bener-bener recommended banget cuman dari 20 ke 40 gue rasa itu pilihan yang agak aneh ya maksudnya gue kayaknya lebih setuju kalau mereka punya 20-50 gitu ya atau 85 gitu langsung yang jauhnya nah kenapa dia cuma majuin dikit majuin 20mm kalau di full frame kayaknya gak terlalu berasa juga gitu ya cuman mungkin membuat gambar yang lebih netral kali bikin kayak gambarnya tuh mirip-mirip 2,7-nya di APS-C mungkin gitu ya tapi ya balik lagi itu kemungkinan bakal dateng tapi kemungkinan besar adalah lensa full frame lalu yang kedua Filtrox 56mm f1.7 EZX sama, klaimnya EZX jadi kayaknya buat APS-C karena ada X mount-nya dan didukung juga sama foto bocoran yang udah beredar itu yang udah beredar adalah Filtrox 56mm f1.7 XF gitu ya X mount gue jadi gak XF mungkin X Fuji kali ya tapi X mount gitu jadi ini gue rasa cukup valid untuk menganggap lensa ini adalah lensa untuk APS-C tapi ini menarik kenapa? karena ini mungkin jadi generasi pertama saat Filtrox di jaman sekarang ya yang udah mulai bagus ini generasi pertama mereka keluarin lensa APS-C yang budget karena kemarin yang keluar itu flagship semua jajaran pro-nya Filtrox itu lensa flagship gitu rasanya pun mahal gak kayak yang si 20mm full frame-nya ini ya jadi ini akan keluar yang bentuknya kotak doang kalian bisa lihat di gambarnya juga dan ya mungkin bakal menarik cuman akan jadi tantangan tersendiri karena budget full frame-nya itu 2,5 juta di 20mm ini jadi kita punya ekspektasi budget APS-C-nya sejutaan mungkin gitu ya tapi maksudnya kalau emang bisa itu pasti bakal seru banget gitu loh pasti bakal gokil banget dan walaupun dia versi murah ya paling masalah di build quality gitu kan terus beberapa komprominya harusnya gak sesignifikan itu karena 20mm ini ini cuma 2,5 juta dan seracun itu gitu seganteng itu jadi ya paling komprominya tadi build quality dan F-nya 1.7 gitu karena kalau disini kan tertulis F1.7 kalau versi pro-nya kan dia F1.2 semua gitu jadi balik lagi lensa yang harus kita pantau apalagi kalau harganya bisa ya 2 juta pas atau under 2 juta gua rasa bakal menarik banget dan ini fix APS-C karena foto bocorannya tadi udah yang versi XF gitu yang udah tersebar bocorannya lalu yang selanjutnya ini ada Viltrox 16mm F1.8 Z-mount nah gua rasa ini harusnya nongol duluan ya di grab ini walaupun dia ditaruh di urutan ketiga tapi gua yakin ini harusnya nongol duluan karena lensanya udah eksis tinggal keluar versi Z-mountnya doang gitu lensanya yang ini 16mm F1.8 ini udah lumayan lama juga ini yang kita sempet pake untuk Milky Way di Bromo eh sorry di Bromo enggak di Kawawurung nah itu kita pake ini jadi udah agak lama mungkin sekitar November ya November udah masuk juga di gak tau sih mulai di Indonesia November atau Desember tapi lensa ini udah eksis gitu ini kita pake buat Sony karena Fuji gak punya full frame ini lensa full frame kita pake buat Sony dan Sony-nya udah eksis kayaknya dari Desember udah dijual jadi lensanya udah ada gitu tinggal keluar versi Z-mountnya doang gitu jadi gua rasa harusnya yang paling deket ya si 16mm F1.8 ini untuk Z-mount jadi masuk akal kenapa roadmapnya ya walaupun tadi ada beberapa informasi yang kayak berbenturan tapi kayaknya ini informasinya ya dari dalem-dalem juga sebenernya karena ya bener si 16mm F1.8-nya yang belum keluar Z-mountnya doang karena mereka untuk yang full frame biasanya keluarnya untuk E-mount abis itu Z-mount memang RF gak ada karena mereka dituntut eh diancem buat dituntut gitu ya jadi mereka gak bikinin buat RF jadi ya itu Z-mountnya bakal dateng sama yang terakhir ini yang bakal ditunggu-tunggu banget juga menurut gua itu adalah Fieldtruck 135mm F1.8 Lab atau LAB yang kalau dari rumor-rumor yang beredar ini kemungkinan akan jadi batch tertingginya mereka batch full frame terbaiknya mereka kayak kalau di APS-C ini kan dia pake batch pro gitu ya jadi LAB ini kayaknya untuk versi tertingginya mereka untuk full frame dengan kualitas yang paling bagus walaupun agak gak enak ya ini pro lab gitu kayaknya kurang gimana gitu kayak lab gitu gua rasa ini bakal jadi lensa yang menarik banget karena dia akan berbenturan langsung juga dengan G-Master G-Master itu setau gua punya 135mm F1.8 juga ya gua gak tau F-nya 1.8 atau enggak tapi gua tau ada G-Master 135mm gitu jadi bakal seru banget apalagi kalau misalkan si Sony si Fieldtruck ini bisa menciptakannya dan menawarkannya dengan harga yang separoh atau lebih rendah dari separoh gitu ya dari si lensa G-Master ini gitu dan cukup valid kalau kita bilang dia akan jadi lensa tertingginya Fieldtruck juga karena foto bocorannya kan kalian bisa lihat ya yang lain kayak di depan jendela bocorannya gitu ya depan hordeng gitu kan malah ada jendela yang itu ya kisih-kisih kayak soalnya kayak kantor kita juga itu kayak di ruangan seka gitu ya moto bocoran tapi bukan kita belum megang lensanya iFiltruck juga tau kita belum megang lensanya tapi maksudnya gitu bocorannya jelek gitu kecuali si 135mm ini 135mm ini bocorannya dipasangkan ke Sony Burano gitu ya jadi gua rasa emang ini bakal jadi lensa yang high-endnya mereka gitu balik lagi buat harga kita belum bisa nebak tapi ya gua yakin gak nyampe separohnya 135mm G-Master semoga ya mungkin bukan gua bukan meramalkan tapi lebih berdoa gitu ya semoga harganya gak nyampe separohnya G-Master karena itu akan membuat dunia fotografi-videografi jauh lebih mengembara bukan mengembara dong membara pokoknya itu jauh lebih membara lagi gitu jauh lebih seru lagi tapi ya itu aja sih sedikit pembahasan gua seputar lensa Viltrox ini jadi ada 4 lensa yang kayaknya di 2024 ini bakal hadir kita gak tau kapan tapi ini adalah lensa yang menurut gua patut buat kita pantau buat masuk ke radar kita karena gua yakin ini bakal jadi lensa yang seru-seru banget gua pribadi gua nungguin banget lensa si 56mm karena tadi kemungkinan dia bakal jadi low budget buat APS-C yang kita gak tau low budgetnya seapa harusnya dibawa harga low budget full frame-nya sama 135mm 18mm gitu karena itu akan jadi lensa tertingginya Viltrox walaupun sekarang kita lagi gak ada Sony full frame ya Sony full frame kita buat hadiah kemarin tapi gak apa-apa kita akan ya kita cari cara lah nanti buat ngetes si lensa tersebut tapi ya itu yang paling gua tungguin kalau 16-18mm kan kita udah coba di Sony-nya sama 40mm sih gua gak terlalu ini ya tapi ya oke lah gua rasa lensa-lensa ini bakal cukup menarik oke paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua semoga bermanfaat semoga bisa jadi ya obrolan aja mungkin kalau misalkan belum banyak informasinya tapi ya semoga bisa jadi referensi juga buat temen-temen semua kalau ada koreksi saran atau pertanyaan taruh aja semuanya di kolom komentar gua Erwin di belakang kamera dan jangan lupa berkarya selamat menikmati